Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut kita ikuti tausia singkat bersama Ustazah Oki Setiana Dewi yang kali ini dengan tema ucapanmu adalah doa Mari kita dengarkan bersama Ajarkan anak-anakmu santun terhadapmu wahai ibu Karena engkau telah mengandung anakmu dalam keadaan lemah bertambah-tambah Kenapa ibu harus dihormati tiga kali dibanding dengan ayah Rasul bilang hormati ibumu, ibumu, ibumu kemudian ayahmu Karena ada pekerjaan ibu yang tidak bisa dilakukan oleh ayah Apa itu? Mengandung, melahirkan, menyusui Betul ibu? Itu tidak bisa dilakukan oleh ayah Itu sebabnya kenapa Rasul minta seorang anak berbakti kepada ibu tiga kali Setelah itu baru kepada ayah Ajarkan anak-anakmu berbakti kepada engkau wahai ibu Bagaimana caranya? Caranya engkau harus menjadi contoh telah dan terbaik untuk anak-anakmu Jangan sampai seperti sebuah kisah Seorang pemuda, ayah dan ibu maaf Ayah dan ibu datang kepada amirul mu'minin Omar bin Khattab Dan mengadukan prihal anaknya Wahai Omar bin Khattab Anakku ingin durhaka sekali padaku Tidak berbakti kepadaku Tolong marahi dia, tolong nasihati dia Apa kata Omar bin Khattab Panggil anak tersebut datang kemarin Anak tersebut mengatakan Tunggu dulu Omar bin Khattab amirul mu'minin Jelaskan padaku apa sebenarnya kewajiban orangku terhadap anaknya Maka amirul mu'minin mengatakan Memilihkan ibu yang baik Memberikan nama yang baik Dan memberikan pengajaran Al-Quran atau pengajaran agama Apa kata anak tersebut Ketiga-tiganya orangtuaku tidak melakukannya Adapun ibuku tidak pernah mengajariku agama Tidak pernah mengajariku Al-Quran Tidak pernah mencontohkan kebaikan padaku Dan aku diberikan nama yang buruk Maka apakah Teh Omar bin Khattab Orangtuamu telah durhaka terhadapmu Sebelum engkau durhaka kepadanya Kita ingin anak-anak kita Berbuat baik kepada kita Ibu-ibu sekalian Bagaimana hal itu bisa terjadi Kalau engkau sendiri tidak mengajarkan yang baik-baik Lisanmu tak terjaga Wahai ibu Kulukalem ad-doa Semua perkataanmu adalah doa Kau ingin anakmu solih Tapi kau katakan Dasar anak nakal Dasar anak kurang ajar Dasar anak bodoh Dasar anak tol Dan banyak sumpah serapah kau ucapkan kepadanya Perkataanmu adalah doa wahai ibu Yang langsung didengar oleh Allah SWT Ada jenis doa yang langsung didengar oleh Allah Doa musafir Doa orang yang dizolimi Dan doa orang tua Dan setiap perkataan yang kau ucapkan adalah doa Kau ingin anak-anakmu solih Tapi kau katakan anak-anakmu bodoh Tolol, nakal, dan sebagainya Wahai ibu bagaimana bisa hal ini terjadi Sebuah kisah nyata Seorang ibu dalam kondisi yang sangat marah Sudah masak banyak sekali Untuk tamunya Tiba-tiba anak laki-lakinya yang masih kecil menaburkan pasir di atas Makanan tersebut Kalau itu terjadi pada ibu Apa yang ibu lakukan? Di jauh yang Dasar anak nakal gitu ibu Dasar anak bandel Anak siapa sih ini? Anak ibu itu ibu Pakai dipanyol lagi Dasar anak nakal gitu ya Tapi apa kata seorang ibu ini? Wahai anakku dalam kondisi marah Beliau mengatakan Wahai anakku Kudoakan engkau agar menjadi imam di Masjidil Haram Dan berpuluh-puluh tahun kemudian Laki-laki anak kecil itu Kemudian kita kenal Bernama Sheikh As-Sudais Seorang imam besar di Masjidil Haram Berkat apa? Berkat doa dari ibu ketika sang ibunya marah Jadi disini jelas ibu-ibu sekalian Dalam kondisi marah Jangan engkau mengatakan kalimat-kalimat buruk Terhadap anakmu Karena bisa menjadi doa Ketika anakmu Mungkin engkau rasa mengecewakan hatimu Katakan anak soliha Anak pandai Kudoakan engkau nak menjadi anak yang sukses Kalimat-kalimat baik keluarkan ibu Karena kalimat ibu ini luar biasa Ibu katakan kukutu kau jadi batu Nanti jadi batu betul lah anak kutu ibu Hati-hati kalimatnya ibu ya Jadi ajarkan anak-anak kita Jadi anak-anak soliha Alhamdulillah Telah disampaikan Oleh Ustazah Oki Setiana Dewi Yang mana Telah dipaparkan Tentang Ucapanmu Adalah doa Kata-katamu Kata-katamu Adalah doa Oleh karena itu Ucapkanlah Yang baik-baik Biasakan Berkata yang Baik-baik Sehingga Boleh jadi pada suatu saat Ucapanmu Kata-katamu Kata-katamu Akan Terrealisasi Demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi